Hai weh pas untungnya pasukan gua pas banget ini manfaatkan lahan sempit ya pekarangan di belakang rumah untuk usaha petanakan ayam proses pemasangan alat GFC Oke bos proses pemasangan seng kandang nih lacinya dibuka gini ini khusus untuk kalau udah satu bulanan jadi dibuka kalau masih DOC bisa ditutup dulu Bos Oke baiklah bosku semuanya kembali lagi bersama saya di channel petanakan Nidwanfa video kali ini yang video sebelumnya kita proses pembuatan kandang untuk DOC sambilan atau sekalian untuk kandang pembesaran sudah selesai dan sekarang kita siap berangkatkan bos jadi untuk bosku semuanya yang mau pesen atau mempercayakan desain kandangnya sama Nidwanfa bisa dipesan ya Bos nih Nah jadi ini yang saya bilang kalau udah besar laci ini dibuka nih ya Nah jadi setelah laci ini dibuka bisa kita pasang pipa Bos untuk ayam makan disini nah nanti ayam makan kalau masih DOC ya ini kita tutup ini kita tutup kalau masih DOC ya tutup Nah itu laci semua itu laci dan depannya kawat nanti lihat pas proses pengantarannya ya Oke bosku biar tidak ketinggalan informasinya ini khusus cocok untuk desain yang ada di lahan sempit Bos jadi untuk bosku yang yang memiliki lahan sempit ingin betana ayam skala besar itu bisa menggunakan kandang kandang seperti ini jadi ini bisa nampung 300 ekor 250 sampai 300 ekor dengan ukuran kandang 1 kali 3,6 meter Oke jadi kita langsung proses pengantaran kandangnya jadi mobil si kuda biru ini siap membawa kandang dengan ukuran lebih besar atau lebih panjang dari ukuran mobilnya ya Oke jadi nanti kita siap berangkatkan yang mau pesen bisa langsung hubungin saja ya bosku biar tidak ketinggalan apa ya informasinya jangan lupa di subscribe channel pendakangnya dan vanya Oke kandang sudah sampai di lokasi Bos tinggal kita turunkan ke bawah ke lokasi weh pas untungnya pasukan gua pas banget biasanya kan tidak sempat nama video ini dengan kandang nah ini dia bos tampilan bentuk kandangnya aman bang apa nyanyian bang Denny itu sulit aman 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 hati-hati langsung kita masukin ke lokasi bos pintunya ada mano berarti kau balik duksiko dulu oke bos dimanfaatkan di lakan untuk betanak ayam pas mantap nih ini yang tingkatan atas kandang Oke bos kita berangkat langsung pasang seng ya ini manfaatkan lahan sempit ya pekarangan di belakang rumah untuk usaha peternakan ayam kapasitas 250-300 ekor eh kok ngapain Oh saya kening Oke bos ini proses pemasangan alas GFC jadi ini full GFC ini untuk pasang seng lagi bos Oke bos proses pemasangan seng kandang jadi ini lagi dipasangin kandangnya dulu aman bang Nenny Alhamdulillah selesai aman Oke bos selesai tugas pemasangan pembuatan kandang kandang ayam kapasitas 250 sampai 300 ekor khusus pembesaran ini pintu siap pakai laci juga bos ini lacinya dibuka gini ini khusus untuk kalau udah satu bulanan jadi dibuka kalau masih DOC bisa ditutup dulu bos Oke jadi segini dulu video peternakan lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika salah kata saya juga mohon maaf ini oke bos jadi sudah selesai tugas salam peternakan indonesia dan terima kasih 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 terima kasih